Intro Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendik Budristek Dr. Wartanto secara resmi menutup Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW Platinum Tahap 13 Tahun 2023 LKP PKMA Sumedang yang dihadiri anggota DPRD Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan Kadin Sumedang bertempat di Gedung Geraha Insun Medal Sumedang Kegiatan tersebut dari Direkturat Kursus dan Pelatihan Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan jenis keterampilan bakri dan straight food yang diikuti 40 peserta dengan waktu 280 jam pelajaran Direktur LKP LPKMA Hajah Eti Rusmiati mengatakan kegiatan penutupan itu merupakan kegiatan akhir pada pembelajaran PKW yang telah dilaksanakan kegiatannya pada 18 September 2023 sampai 18 November 2023 Pelaksanaan PKW ini mulai pembelajaran diawali dengan materi soft skill kemudian materi inti yang basic bakri materi dari DINCAS yaitu untuk PKP latihan keamanan pangan karena PKP tersebut sertifikatnya sangat diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan PIRT selain itu peserta didik diberikan juga pelatihan yang berkaitan dengan NIB sertifikat PKP, sertifikat halal dan sertifikat dari lembaga Kegiatan penutupan ini berarti kegiatan akhir pada kegiatan pembelajaran program PKW Kami telah melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 18 September 2023 sampai tanggal 18 November 2023 Kegiatan ini dilaksanakan selama 280 jam atau 2 bulan kita kan 2 bulan ya, 47 hari itu ya Nah, pelaksanaan kegiatan PKW ini kita mulai pembelajaran diawali dengan materi soft skill kemudian materi inti yang PC Bakri ditambah lagi dengan materi dari DINCAS yaitu untuk PKP pelatihan keamanan pangan karena PKP tersebut sertifikatnya sangat diperlukan sekali merupakan syarat untuk mendapatkan PIRT selain itu juga peserta didik itu kami berikan pelatihan yang berkaitan dengan NIB dan Alhamdulillah sudah memiliki NIB, sertifikat PKP, sertifikat halal, dan sertifikat dari lembaga setelah selesai semua peserta yang 40 itu diberikan bantuan alat perintisan usaha dari Kemendikbud melalui LKP, LPKMA apa saja yang diberikan mulai dari bud kemudian kompor, oven, mixer, aneka, loyang kemudian bahan-bahan dari mulai terigu, gula, telur, dan lain-lain semua bahan untuk usaha itu sudah kami berikan jadi sudah lengkap kami memberikannya baik perlegalitas maupun alat dan bahan serta ilmunya yang bermanfaat peserta pada banyak umumnya yaitu dari Sumedang Kota terus Rancakolong juga ada Cimalaka, Ganeas, Siturajak ada sekitar wilayah Sumedang harapan ke depan tentunya kami sangat berharap semua peserta menjadi pengusaha yang profesional dengan memanfaatkan alat dan bahan yang diberikan oleh Kemendikbud yang kedua mereka harus bisa merubah mindset menjadi seorang pengusaha dan merubah perekonomian minimal untuk pribadinya dan yang berikutnya bisa mengangkat merekrut para pengangguran menjadi tenaga mereka sementara itu anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang Edi Askari mengatakan program pendidikan kecakapan wira usaha atau PKW tahun 2023 yang diselenggarakan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bisa bekerjasama dengan LPKMA salah satu LPK yang ada di Kabupaten Sumedang yang sudah malang melintang telah berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan kursusnya yang platinum sudah 40 orang diharapkan ke depan akan terus berlanjut dan DPRD beserta Pemda bisa melakukan sharing dari sisi penyelenggaraan pendanaannya terutama penganggaran untuk kegiatan pelatihan termasuk bantuannya kegiatan program pendidikan kecakapan wira usaha PKW tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direkturat Kursus dan Pelatihan Dijen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang Alhamdulillah bisa bekerjasama dengan LPKMA salah satu LPKMA yang ada di Kabupaten Sumedang yang sudah malang melintang Alhamdulillah telah berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan khususnya yang platinum ini sudah 40 orang Insya Allah ke depan ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan kami dari DPRD beserta Pemda juga bisa melakukan sharing ya dari sisi penyelenggaraan dan pendanaannya terutama penganggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan termasuk bantuan untuk pengalaman program sharing nanti insya Allah ini harus ditindaklanjuti nanti oleh Dinas Pendidikan dan berserta dengan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang agar ini menjadi ajang atau momen baik bagi Sumedang untuk mempersiapkan wira usaha, wira usaha kuda dalam menghadapi tantangan global termasuk yang paling utama kita akan memasuki bonus demografi yang sebentar lagi juga akan terjadi di Kabupaten Sumedang 2030 tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa hampir nanti 62 persen angkatan kerja kita dikuasai oleh pemuda dan itu harus dipersiapkan dengan pendidikan pelatihan yang baik, yang memadai gitu ya termasuk pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi ketampilan di bidangnya sesuai dengan minatnya Vokasi buat membuatkan Indonesia terima kasih